Wilayah Galilea Barat dan Atas serta Haifa mencekap diterjang rudal dari pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah. Serangan tersebut bahkan memicu Sirine di sejumlah wilayah. Dikutip dari The Times of Israel, Hezbollah disebut meluncurkan total sekitar 170 roket ke Israel. Militer rezim Zionis mengklaim menembak jatuh beberapa roket, sementara roket yang lolos menghantam wilayah terbuka hingga rumah warga. Kebakaran pun terjadi akibat ledakan yang ditimbulkan senjata Hezbollah. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel melaporkan bahwa pecahan rudal pencegat jatuh ke sebuah bangunan perumahan di bagian barat Haifa. Menyebabkan beberapa kerusakan pada properti dua lantai tersebut tetapi tidak ada korban luka. Sementara jatempur Israel menyerang pusat komando milik Divisi Intelijen Hezbollah. Selain itu, mereka turut menargetkan lokasi pembuatan senjata bawah tanah di Beirut pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi. Serangan terpisah di Lebanon Selatan menargetkan dan menewaskan tiga tok terkemuka Hezbollah. Sebelum serangan, IDF mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga sipil di daerah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!